Intro Dalam jaringan ada berbagai macam jenis serangan Salah satunya adalah MNDP Tech Nah, apa itu MNDP Tech dan bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Simak video kali ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video dari kami Intro MNDP ataupun Mikrotik Neighbor Discovery Protocol adalah protokol layer 2 broadcast domain Yang berfungsi untuk melihat, menemukan sesama perangkat yang mengatipkan MNDP, CDP, atau LLDP Informasi yang ditampilkan bisa berupa identitas hardware, MAC address, IP address, bahkan informasi yang lain Contoh paling sederhana adalah ketika kita membuka Winbox Di sini ada informasi perangkat yang mengatipkan MNDP Informasinya di sini ada MAC address, IP address, identity, dan lainnya Ketika MNDP ini berjalan, perangkat yang dalam layer 2 router akan mudah untuk menemukan router dan mengetahui informasi dari router Pada router Mikrotik, kita juga bisa melihat perangkat yang menjalankan MNDP, CDP, dan LDP di bagian IP D-NECBOR Di situ akan muncul banyak informasi Karena apa router Mikrotik secara default akan mengaktifkan semua interface dengan MNDP Sehingga semua perangkat akan muncul di situ Ini akan tentu menjadi sebuah celah bagi hacking ataupun tindakan yang merusak jaringan kita Salah satunya dengan melakukan MNDP tag Untuk MNDP tag adalah salah satu serangan yang akan melakukan floating paket CDP Sehingga pada table MACBOR akan muncul banyak sekali perangkat Selain memenuhi table MACBOR, hal itu juga akan membebani CPU router kita Untuk contohnya adalah router saya Router saya ini sudah mengalami serangan MNDP Jadi terlihat pada IP MACBOR akan muncul banyak sekali perangkat yang terhubung Padahal hanya ada laptop saya dan ether satunya arah ke internet Untuk mengatasi router sebut Teman-teman juga bisa mematikan NECBOR DISCOVERY Dengan cara mengklik kotak di samping interface Hal ini akan menerapkan logika NOT Jadi All interface akan mematikan NECBOR DISCOVERY Teman-teman tinggal apply Cara ini akan mematikan NECBOR DISCOVERY di semua interface Sehingga ketika teman-teman punya perangkat yang lain Teman-teman tidak bisa mengetahuinya Cara yang lain teman-teman juga bisa memilih Protokol yang menjalankan NECBOR DISCOVERY-nya Katakanlah disini teman-teman memilih MNDP saja Jadi yang LDP dan CDB teman-teman uncheck Apply Disini muncul hanya perangkat yang menjalankan MNDP saja Nah selain cara dua itu Teman-teman juga bisa memilih interface mana saja Yang menjalankan protokol NECBOR DISCOVERY Khususnya GDP, LLDP, dan MNDP Untuk step-nya teman-teman bisa mengaturkan kembali Protokolnya Sebenarnya GDP-nya diaturkan kembali LLDP juga diaturkan kembali Kemudian teman-teman membuat list Untuk caranya Teman-teman ke menu interface Kemudian ke menu interface list Kemudian ke tab interface list Disini ada tulisan list Silahkan anda klik listnya Disini sudah ada bawaan default dari router mikrotik Nah teman-teman tetap harus membuat lagi Tinggal anda klik Nah disini untuk namanya bebas Kemudian kemudian Setelah anda membuat listnya Anda memasukkan interface-nya ke dalam list tersebut Ini adalah list yang saya buat Interface mana yang akan mengaktifkan MNDP Yang harus di-apply Jadi disini saya contohkan Interface ether1 Sudah bergabung ke dalam list allow min and d min 1 Nah saya juga ingin membuat list satu lagi Love allow And d min 2 Kemudian tambahkan Finish listnya jangan sampai salah Yang baru Kemudian kita masukkan kata kalah saya milan jatuh Nah disini terlihat Bagai contoh saya memasukkan dua interface yang berbeda Ether1 dan Wila1 Untuk ether1 nya saya masukkan ke List yang pertama Kemudian yang kedua saya masukkan Wila1 ke dalam list yang kedua yang saya buat Nah disini teman-teman jika sudah Katakanlah mempunyai list yang banyak Bisa juga Masukkan list yang banyak tadi Kedalam satu list saja Caranya Kembali ke menu list lagi Teman-teman klik Kemudian add Tentanglah All list gitu Kemudian include ini Silahkan diisi Dengan list listnya Tinggal arah panah bawah Apakah lagi Nah disini sudah Untuk step membuat Banyak list ke dalam satu list itu seperti itu Oke untuk membuat listnya kita sudah selesai Sekarang kita akan memilih Neckboard Discovery aktif ke dalam list yang kita tentukan Caranya teman-teman kembali ke IP Neckboard kemudian ke Discovery setting Nah di bagian interface Teman-teman pilih list mana yang akan mengaktifkan Neckboard Discovery Katakanlah saya pilih yang pertama Low ND-1 Jadi List ini berisi interface ether 1 Jadi otomatis nanti hanya ada ether 1 saja yang mengaktifkan Neckboard Discovery Nah kita tunggu sejenak Nah sekarang sudah muncul Interface ether 1 saja yang mengaktifkan Neckboard Discovery MADP tag biasanya berjalan menggunakan protokol CDP Jadi teman-teman ketika tidak memutukan protokol tersebut Bisa mematikan protokol tersebut di bagian Discovery setting Selain mematikan protokol CDP Bisa juga teman-teman menaktifkan Neckboard Discovery di semua interface Selain dua cara itu Ada cara satu lagi Yaitu dengan membuat list interface mana saja yang mengizinkan Neckboard Discovery Silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan jaringan teman-teman Nah kali ini saya ada pertanyaan nih buat teman-teman Soalnya adalah Apakah MNTP itu berjalan pada perangkat selain Mikrotik? Silahkan ya tulis di komentar di bawah ini ya Saya tunggu jawabannya Cukup sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Bila ada pertanyaan ataupun ide video Silahkan teman-teman cantumkan di kolom komentar Jika teman-teman menyukai video ini Silahkan like dan bagikan ke teman-teman kalian Bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami Silahkan subscribe Dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami Terima kasih dan bye-bye